Halo Sobat Daya Bagus, hari ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan kirim pesan SOS atau pesan bahaya caranya kita masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu usah pilih status ke bawah untuk menuju ke pengaturan cepat setelah itu ketuk pada ikon pengaturan lalu gulung ke bawah, gulung layar ke bawah selanjutnya pilih fitur lanjutan lalu kirim pesan SOS untuk mengaktifkannya ketuk sampai suitenya ini berwarna biru menekan tombol daya dua kali akan membuka kamera menekan tombol daya dua kali akan mengirim pesan SOS pastikan anda hanya menekan tombol daya dua kali jika ingin menggunakan kamera oke diserahkan baca cara dan kondisi kirim pesan SOS untuk membantu pengguna mengirim pemberitahuan terkait perkiraan lokasi dan gambar atau audio sekitar mereka kepada kontak terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya ini banyak sekali silahkan dibaca setelah itu centang pada saya telah membaca dan setuju seluruh selara dan ketentuan di atas kita tekan terus ke pilih setuju untuk mengirim pesan SOS setidaknya satu penerima harus ditambahkan tambahkan kita bisa memilih buat kontak atau pilih dari kontak misalnya pilih buat kontak saja ini kita bisa buat pada nama ketika nama telepon juga ketikan telepon misalnya SOS gitu saja sebenarnya nomor teleponnya ini bebas misalnya 08 sorry 085 bla 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 lalu di setelah selesai ketuk pada simpan ini sudah terhasil ditambahkan nanti jika kita tekan tombol powernya 3 kali maka otomatis akan mengirimkan pesan SOS untuk menonaktifkannya kita ketuk sampai berwarna putih oke 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 demikianlah video singkat dari kami semoga bermanfaat mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jangan lupa like subscribe dan komennya terima kasih terima kasih terima kasih